Seringkali memang kita alami, teman-teman, ketika nunggak cicilan, lalu debt collector menagih. Kadang-kadang dia langsung mau menarik kendaraan, misalnya. Atau kalau kita bujuk-bujuk, mereka minta supaya cicilannya dibayar satu bulan kah, dua bulan kah, dan titipkan ke saya, misalnya. Banyak kejadian, ternyata setelah dititipkan, pihak leasing tetap aja nagih. Sementara si nasabah merasa sudah pernah membayar dua atau tiga kali melalui debt collector, katanya. Dan terakhir, akhirnya leasing tidak mau bertanggung jawab. Karena leasing tidak pernah memerintahkan debt collector untuk menagih cicilan, saya belum pernah dengar ada leasing memberikan kuasa kepada debt collector-nya untuk menerima atau menagih cicilan. Biasanya debt collector ini disuruh untuk menarik kendaraan. Atau kalaupun misalnya menagih, debt collector menyuruh supaya segera melunasi atau mengundangnya ke kantor untuk melunasi. Jarang ada. Tapi ada juga yang debt collector nakal atau bahkan dia sebenarnya bukan suruhan leasing datang kepada nasabah mengaku-ngaku dari leasing tertentu lalu menagih atau menarik kendaraan. Terjadilah komunikasi. Akhirnya si debt collector membujuk supaya coba lah bayar aja cicilannya dua tiga bulan dulu. Titipkan ke saya. Nah itu hati-hati teman-teman. Sudah banyak kejadian ternyata cicilan yang dititipkan itu tidak sampai ke kantor. Jadi jangan pernah menitipkan cicilan kepada pihak ketiga. Lebih baik Anda langsung ke kantor. Tapi Bang bagaimana kalau nggak diterima? Nah itulah tinggal nego sama orang leasing. Atau bisa juga ditransfer ke rekening leasingnya. Jangan dititipkan. Bahaya itu.